Pemerintah Satpol PP menggerebek rumah kos dan mendapati waria nyaris tanpa busana. Sementara di penghima naapan, petugas merazia pasangan kencan yang bertransaksi melalui aplikasi kencan online. Satpol PP bersama warga menggerebek kos-kosan di kawasan tangga sawah Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Di dalam kamar remang-remang, petugas menemukan pengguni kamar diduga waria dalam kondisi nyaris tanpa busana sedang bersiap melayani kencan pelanggan. Kos-kosan ini dilaporkan warga karena aktivitas penghuni kamar yang mencurigakan. Waria yang berasal dari luar daerah ini kerap menerima tamu larut malam di dalam kamar gelap. Petugas memperiksa kamar dan menemukan barang ketih alat kontrasepsi diduga digunakan pelaku saat kencan sesama jenis. Razia juga menyasat penginapan kelas melati di kawasan wisata Jalan Tengku Umar. Petugas mendapati wanita diduga PSK. Pelaku mengaku sedang menunggu teman kencan yang sudah order melalui aplikasi kencan daring. Di Hotel Simpang Kangkung Jalan menuju Taman Jam Gadang, petugas kembali mendapati laporan adanya pasangan tanpa surat nikah. Ini sebagai petang kunjungan, banyak sekarang para PSK yang berantangan dari luar daerah begini. Yang lagi tren sekarang, pijet. Bagaimana lokasi-lokasi tempat stay mereka di pijet tersebut. Para pelaku dibawa ke kantor Satpol PP untuk diperiksa dan dikenai sanksi membayar biaya penegakan pedas sebesar 500 ribu hingga 1 juta rupiah. Sementara bagi PSK dikirim ke pantai sosial karya wanita Andam Dewi di Solok. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahiusi Kumbang, INews melaporkan. Terima kasih telah menonton!